Teman motion, dua orang terduga pelaku kasus pernikaman yang menggunakan senjata tajam jenis badik ditembak polisi saat mencoba lari pada waktu digiring saat menuju kantor polisi. Dua terduga pelaku yaitu lelaki, RT, Alis Rian 20 tahun dan, Sier, Alis Icot 22 tahun keduanya warga desa tengah kecamatan tengah Minsel. Salah satu terduga pelaku bersembunyi di atas rumah saat dijemput resma Polres Minsel bersama Polsek setempat. Saat hendak dalam perjalanan menuju Polres kedua tersangka mencoba melarikan diri sehingga anggota melakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkannya. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada hari Sabtu lalu di desa tengah, R, Alis Alvaro dan, MM, Alia Michael kedua pemuda tersebut menjadi korban penikaman saat Tarpop terjadi. Kejadian berawal di acara pesta hajatan di desa tengah dan terjadi perselisihan sehingga terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda desa tengah dan desa Pakuero, sehingga mengakibatkan dua warga desa Pakuero Luka Tikam di bagian perut dan di bagian kepala dengan menggukan senjata tajam jenis badi. Korban langsung dilarikan warga di rumah sakit untuk penanganan medis. Berdasarkan kejadian yang terjadi di tengah pada saat acara yang mana mengakibatkan ada dua kelompok pemuda yang melakukan perkelahian, yang dilakukan oleh dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban. Yang mana korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Jadi ada dua pelaku, dua pelaku yang diamankan dan disangkakan menggunakan pasal 170 ayat 2, poin kedua yang mana ancaman pidananya yaitu 9 tahun penjara.